kenapa kita mesti berwakaf kalau bukan karena saya yang berwakaf untuk masjid Muhammadiyah maka ini masjid gak selesai tidak berwakaf pun kita masjid ini akan tetap selesai lalu kenapa kita berwakaf kita bukan nolong masjid kita sedang menolong diri kita sendiri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala betul kalau kita wakafkan jalannya pinggir jalan masjidnya jalan lintas subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tarawih, witir, duha, ta'ajun kalau bahasa kampung saya 24 hours 24 jam orang akan lalu-lalang gak pernah berhenti ini mobil banyak parkir, 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 parkir walaupun gak semuanya sholat banyak juga yang mampir majid mampir majid, mampir majid, mampir majid, mampir majid keterangan, ngising, ngising, ngising mampir ke majid walaupun cuma ke toilet numpang pipis tapi insya Allah yang mewakafkan tanah dapat amal jariah kenapa? man yassaro an mu'sirin yassarallahu an huyawm al-qiyamah siapa yang memudahkan urusan orang dimudahkan Allah urusannya pada hari akhirat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak ibu, abang, kakak, adik, jamaah, sahabat dimanapun berada di tanah ini kita akan bangun kelas satu lantai ini ada empat kelas keatasnya insya Allah empat lantai karena itulah yang paling tinggi anak-anak bisa naik ke atas ma'at azhara pondok pesantren tafiz al-quran mari kita support pembangunan kelas ma'at azhara melalui nomor rekening 767-777-227 sekali lagi 767-777-227 atas nama pendidikan hajar rohana nomor rekening BST Bank Syariah Indonesia nomor 767-777-227 atas nama pendidikan hajar rohana niatkan untuk almarhum, almarhumah 1, 2, 3 sak semen, batu bata, kerikil, kosen, pintu sampai pahalanya karena anak-anak penghapal Quran belajar di sini petang, siang, dan malam mengalir pahalanya sampai hari kiamat insya Allah Barakallafikum Allah memberkahi rezeki Bapak Ibu semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh semuanya diberikan istiqomah, iman, dan islam semoga kita semua mati dalam keadaan husnul khati saya boleh nanya lebih lama di atas dunia atau di alam kubur? alam kubur imam syafi'i lahir 150 ninggal 204 jadi umurnya berapa itu? memang cantik bunga di taman bunga di taman di kota Bandung memang sucah memang susah kalau belum sarapan diajak menghitung-hitung lahir 150 ninggal 204 berarti waktu ninggal umur imam syafi'i 54 tahun di atas dunia ini cuma 54 tahun ninggalnya 204 sekarang sudah 1.446 berarti dia di alam kubur di alam barzah sudah lebih 1.200 tahun tidak ada orang yang tahu siapa nama istri imam syafi'i ada sebagian berapa anaknya? ada sebagian tapi ilmunya mengalir sampai hari kiamat betul? kiri haji Ahmad Dahlan rahmatullah alaih allah maafirlahu wa rahamku wa afihi wa afu'anbu sudah puluhan tahun meninggal dunia dari mulai pengurus pusat sampai provinsi sampai kabupaten kota kecamatan sampai yang ngaji di pondok sampai ibu majlis taklim semua yang selamat dari TBC tahayyul benda'ah coerafat ejaan lama kurafat maka semua pahala mengalir kepada almarhum nah coba pikir kalau kita mati kira-kira yang kita tinggalkan ini apa? harimau mati meninggalkan belam gajah mati meninggalkan gading manusia mati meninggalkan kredit mobil kredit motor kredit rumah kredit panci kredit skincare kredit betul? kok ngaku satu-satu jujur satu-satunya yang lunas di rumah itu bojone itu pun karena pak kuah mensarankan aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar bentuk cincin emas tunai andai pak kuahnya boleh DP kredit juga lalu siapa? ini masjid maka yang paling beruntung adalah orang yang mewakafkan tanah masjid pinggir jalan lintas simpang tiga gak pernah kosong sholat berjamaah saya gak tahu namanya siapa yang mewakafkan masjid tapi dari mulai subuh tadi sampai sholat dua setiap kita yang melangkah kaki kemari pahala ngalir ke kubur almarhum almarhumah lalu bagaimana dengan kita sekarang sementara masjidnya sudah selesai lalu kesempatan kita untuk dapat amal jariah ini apakah sudah tertutup atau masih ada kesempatan masih ada kesempatan tidak jauh dari sini pembebasan tanah satu meternya sekitar tiga koma sekian juta tapi tidak dijual per meter dijual per paket mudah-mudahan bapak ibu semua termasuk yang dapat amal jariah karena membebaskan tanah ini insyaallah amin ya rabbal ada orang uangnya banyak buat rumah besar uangnya banyak beli mobil besar rumah besar tinggal mobil besar tinggal istri besar apa yang kita bawa mati menghadap Allah subhanahu wa ta'ala peci tinggal baju batik merek kasiu kasi on tinggal cincin diberi jamaah tinggal usah selamat kemana-mana ceramah diberi mikrofon sampai 2 persiapan kalau habis baterai mati tinggal yang punya tenda kalau ninggal apakah bawa tenda enggak yang kita bawa bukan baju batik cantik tiga lemari yang kita bawa kain ibu sudah nyiapin kain kapan bapak sudah saya saya sudah siapkan satu tas ada di kamar saya kasih tahu istri saya kalau saya mati ini kain kafannya jangan beli di tempat yang lain kalau kebetulan saya ceramah ke Papua ninggal di Papua jenazahnya enggak usah bawa pulang ke Pekan Baru kenapa tiket mayat mahal biarkan aja saya dikuburkan di sana bersama saudara-saudara saya di Raja Ampat supaya kalau nanti mereka besar anak cucu bisa bersiara kirim doa dari mana-mana sampai Allahumma firlahu warhamku wa'afihi wa'afu'anku wajah alir jannata maswadu tapi yang perlu kita persiapkan banyak orang persiapan untuk menjelang pensiun umur berapa pak umur 59 Pak Ustaz pensiun umur berapa 60 persiapan pensiun sudah siap Pak Ustaz saya tahu dulu waktu masih kerja aktif gaji masih full ada uang tunjang uang sikut uang tendang uang sundur uang tanduk sekarang sudah mulai berkurang tapi saya sudah siapkan bekal Ustaz saya sudah siapkan kos-kosan 100 pintu sudah siap semua Pak baru pintunya aja mau pergi ke Mekah 11 hari umroh persiapannya luar biasa sampai di Madinah mendarat pesawat landing ditahan sama polisi kenapa ini kopernya datang anjing herder mau disangka narkoba pas dibuka sambal terasi persiapan mau berangkat haji 40 hari siap luar biasa pakaian musim dingin pakaian musim panas sepatu kaos kaki sampai minyak angin sakit kepala obat mencret demam dan panas dingin tapi persiapan di alam kubur tidak disiapkan maka ketika kita meninggal dunia rumah kita dibagi-bagi ibu dapat berapa ibu dapat harta gono gini apa artinya aku bu gono kau begini yang dulunya kau lah bulan kau lah bintang siang dan malam terbayang-bayang buah hati bule yang jiwa makan tak kenyang tidur tak lelah tapi begitu meninggal dunia mereka hanya nunggu kita 4 bulan 10 hari pak setelah itu mereka pun dipinang oleh bronis brondong manis mereka udah mulai sinyum sekarang ustad Abdul Soman ini jangan diundang lagi ke kendal kenapa dia ini ustad provokator merusak kemesraan kita papa saya boleh nanya bu jangan tersinggung ya jangan sakit hati ya kalau bapak meninggal ibu mau ikut saya gak ada niat jahat pak saya cuma mau ngasih tahu nasib kita kita ini bahwa yang kekal abadi nama kita di KTP dicoret di kantor KPU kenapa karena KPU itu DPT daftar pemilih tetap bukan daftar pemilih tuyul nama kita di KK dicoret kalau sudah ninggal kenapa karena KPU itu DPS daftar pemilih sementara bukan daftar pemilih setan yang udah mati pun ikut nyoblos nama kita di KK hilang nama kita di paspor hilang nama kita yang ada di STN KBPKB hilang begitu kita ninggal STN KBPKB dibawa kantor samsat di kantor samsat diganti nama pembeli baru kenapa karena polisi gak mau nangkap almar om nama kita yang ada di surat tanah hilang di BPN Badan Pertanahan Nasional kalau Tuhan pergi ke Mekah belikan saya cincin suasan sudah lama Abdul Sommat Tau siah baru kindal ini dihadiri angsa Masya Allah sampai hilang bahan ceramah nama kita yang ada di surat nikah hilang berganti nama orang lain yang kekal abadi adalah tanah wakaf Alhamdulillah mudah-mudahan nanti tolong Bapak protokol juru lelang kalau sudah mulai masa lelang kasih tahu saya kalau sudah kelihatan mana ibu-ibu yang sudah mau ngeluarin tas yang isinya di dalam ada anting gelang rantai semuanya saya waktu hadir di Mesir acara penggalangan dana untuk Palestina tiba-tiba panitia bawa karung beras itu saya lihat dengan mata kepala orang Mesir ngeluarin gelang cincin anting semua kabarnya dikendal gitu juga nanti kita lihat ya ibu punya gelang punya anting punya rantai gelang kaki kalau ditimbang setengah kilo tiba-tiba nanti malam mati kira-kira itu terus untuk apa mereka ambil jangan sungguh itu akan mereka pakai untuk beli kebun buka ruku bisnis setelah uangnya banyak teori rapi saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala bicara tentang hidup dan mati maka ketika manusia meninggal dunia yang tetap mengalir sampai hari kiamat diantaranya adalah sodakotan akhrajaha fisihatihi wahayatihi sodakoh yang dikeluarkan ketika masih sehat kenapa disaratkan sehat karena kalau orang sudah meninggal dunia memang dia mau berikan segalanya tapi yang berlaku hanya sepertiga namanya wasiat wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga tapi kalau lagi sedang sehat selesai tausiyah langsung datang ke pengurus musim saya terharu dengan ceramah maka itu ada tanah kosong yang disana saya wakafkan semua tanah siapa tanah yang bisa diwakafkan itu tanah milik kita saya ketika cerita tentang wakaf bapak ibu semua akan meninggal bapak akan meninggal mati dimakan cacing tanah hartanya diambil alih waris langsung datang orang nyerahkan ini tanah wakaf kami pun akta ikrah wakaf saya serahkan tanah ini wakaf lillahi ta'ala selesai kami cek ke BPN Badan Pertanahan Nasional ternyata tanah ini tumpang tindih pemiliknya 5 Assalamualaikum Pak Ji Waalaikumsalam itu tanah yang kemarin yang diwakafkan ternyata bermasalah Pak Ji mohon maaf Pak Ustaz karena bermasalah itulah maka saya wakafkan memang wajah Ustaz Somad ini penuh masalah menghadapi umat yang bermasalah tapi kalau saya lihat dikendal kita dikendal sekarang Ustaz kok tahu kendal ada tulisan Kecamatan Boja Kabupaten Kendal tapi dikendal ini kalau saya lihat wajah bapak-bapak ibu ini orang yang gak ada masalah sama sekali gak ada utang sama sekali Ustaz tahu dari mana senyumnya lepas orang kalau ada masalah itu tertahan dipancing dikit paling tapi ini lepas kalau gini kelihatannya ini tanah yang satu miliar ini dalam satu majlis ini nampaknya selesai tapi gak tahu juga ya nanti kita lihat kita lembutkan hati kita Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ashri bizalimin bizalimin wa akrijna min baydihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in kenapa Ustaz tiba-tiba berselawat megang dada karena pas melihat kotak sodakoh langsung bergetar hati saya itu kotaknya wis metul sudah keluar jantung saya tadi normal begitu melihat kotak sodakoh apakah bapak ibu merasakan perasaan yang sama ternyata rasamu juga rasaku bapak ibu yang dimulakan Allahumma wa ta'ala jantung kita ini insyaallah sehat yang membuat jantung kita ini bergetar gak sehat itu dua yang pertama jatuh cita yang kedua jatuh tempu siapa dulu yang memberikan dua tiga sak semen batu bata batu kerikil pembabasan tanah apa ini souvenir saya sangka kain kapan kok langsung panitia siapkan ternyata souvenir untuk yang beli tanah wakaf yang seharga berapa ini bu yang 25 juta yang 25 juta dapat souvenir satu diserahkan oleh Ustaz Abdul Somad naik ke atas foto dengan senyum terindah yang 25 kalau yang 10 saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala kenapa kita mesti berwakaf kalau bukan karena saya yang berwakaf untuk masjid Muhammadiyah maka ini masjid gak selesai tidak berwakaf pun kita masjid ini akan tetap selesai lalu kenapa kita berwakaf kita bukan nolong masjid kita sedang menolong diri kita sendiri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala betul kalau kita wakafkan jalannya pinggir jalan masjidnya jalan lintas subuh zuhur asar maghrib isya terawih witir duha ta'ajud kalau bahasa kampung saya 24 hours 24 jam orang akan lalu-lalang gak pernah berhenti ini mobil banyak parkir 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 walaupun gak semuanya solar banyak juga yang mampir mejid mampir mejid mampir mejid mampir mejid mampir mejid keterangan ngising ngising mampir ke mejid walaupun cuma ke toilet numpang pipis tapi insyaallah yang mewakafkan tanah dapat amal jariah kenapa siapa yang memudahkan urusan orang dimudahkan Allah urusannya pada hari akhirat tidak ada urusan yang paling sulit paling susah paling payah daripada nahan pipis dan bayangkan orang yang udah mau hampir mencret tiba-tiba langsung ngeliat masjid langsung mampir langsung buar meledak bom atom Hiroshima Nagasaki setelah itu dia berdoa pada Allah ya Allah sebagaimana lepasnya ujian ku tadi begitulah lepasnya orang yang dapat mewakafkan tanah maka dimudahkan Allah urusan kita semua insyaallah mudah-mudahan bapak ibu yang ada dililit utang dilepaskan Allah dari utang piutang yang belum ada jodoh diberikan jodoh yang terbaik soleh solilah banyak juga yang berbuka tapi saya lihat yang bilang amin udah punya anak tiga kenapa kita berwakaf yang pertama bukan nolong masjid tapi menolong diri kita sendiri yang rajin baca Quran satu hari satu juz satu bulan hatam satu kali satu tahun hatam dua belas kali ninggal apakah kalau sudah ninggal kita bisa baca Quran enggak ustaz somat ninggal terus duduk baca Quran lari semua orang akan melayu maka yang menolong kita adalah tanah wakaf yang mengalir sampai hari kiamat insyaallah ini yang pertama alasan kenapa kita berwakaf yang kedua ibu yang tidak kena tenda merasa panas saya saja yang pakai tenda rasa panas apakah karena bawaan baju baru enggak tahu kalau pergi ke pulau buru jangan lupa bawa kipas memang bawaan baju baru rasanya sedikit panas nah sampai mana tadi bahwa bahwa nanti di padang masyar enggak ada tenda enggak ada atap enggak ada rumah gunung kidul gunung bromo gunung semeru semuanya gunung 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 bulu kambing dihembus angin ambil bulu kambing letakkan ke telapak tangan mau makanya kalau ada orang kendal yang sombong yang angkuh sampai kenes tidur ambil bulu kambing mau apa yang kau sombongkan di atas dunia ini enggak ada lalu kita bernaung di padang masyar itu dimana setiap orang akan bernaung di bawah so kok somat soda semua orang akan bernaung di bawah soda apa wakafnya jadi kalau wakafnya itu sekitar 5 juta ya mungkin naungannya nanti di padang masyar ya kayak tenda kalau yang 50 ribu itu Pak Yung kalau yang 5 ribu Pak Ustadz kardus kalau ada yang 25 juta beton nanti kalau Bapak AC 100 nanti kalau Bapak Ibu melihat ada di padang masyar ada yang nyantai atau yang paket nyantai kenapa karena beton nanti kita akan lihat ada mungkin sebagian yang takut riak takut yang enggak mau dihadapan saya maunya di belakang aja Ustadz saya segan dilihat orang ya enggak apa-apa nanti ke belakang berapa 500 ribu ya roh sebesar biji sawi pun akan dibalas Allah subhanahu wa ta'ala kenapa kamu tolong wakab masjid Muhammadiyah saya bukan nolong masjid nolong diri saya sendiri kenapa kenapa kamu wakab ke masjid 25 juta karena saya mau di akhirat dapat tendang enggak kepanasan sebagaimana kita tidak kepanasan sekarang maka di padang masyar pun nanti kita juga enggak kepanasan insyaallah amin ya rabban bapak ibu kalau saya ngomong jelas atau enggak jelas jelas atau terlalu cepat saya pernah ngomong selesai tausiah datang ibu-ibu ustaz ngomongnya terlalu cepat sejak itu saya mulai assalamualaikum seperti tape recorder habis bateri tapi bahasa saya mudah dipahami kan soalnya pernah juga selesai tausiah kenapa bapak ibu enggak berwakab soalnya tadi ustaz ngomong seperti kumbang dalam kayi yang ketiga kenapa kita mesti berwakab obati orang yang sakit diantara kamu dengan so ada orang yang lututnya bernanah berkudis enggak sembuh-sembuh datang ke rumah imam abdulrahman bin mahdi imam salaf tiga abad pertama wahai imam abdulrahman bin nadi apa obatnya lutut saya bernanah imam abdulrahman bin mahdi nanya sudah makan obat sudah semua dicoba lalu beliau sholat sunat dua rekaat ingat hadis nabi muhammad sallallahu waduh da'hu mardakum bis sadaqah obati dengan sadaqah coba kamu sholat sumur digali sumur di tempat orang yang sulit air setelah itu airnya muncul airnya dipakai mandi hudu sholat minum makan satu bulan lututnya sehat nanahnya kering menurut logika akal apa hubungan lutut dengan sumur tapi bagi orang yang bertauhid mudah yang mendatangkan penyakit siapa? Allah yang memberikan kesembuhan siapa? Allah maka Allah yang memberikan kesembuhan dengan perantaraan doa orang masyarakat yang ada dapat air sumur mereka berdoa ya Allah yang mewakafkan sumur ini berikanlah kesembuhan sehat lalu kemudian ada seorang bapak-bapak cerita ke saya ustaz ya istri saya kena penyakit na'uzbillah mudah-mudahan gak ada ibu yang kena kalau udah kena mudah-mudahan sehat kista sebesar uang logam dirahim mohon maaf lalu apa obatnya kata dokter mesti diangkat kistanya tapi resikonya kalau kistanya diangkat rahimnya ikut diangkat dan kalau sudah rahimnya diangkat gak bisa hamil mendengar itu istrinya nangis karena gak bisa hamil suaminya senyum istrinya ingat hadis nabi da'u marlokum bis sodako 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 setelah itu dia pergi lagi ke rumah sakit diperiksa sama dokter usg dilihat usg dilihat kecil mengecil mengkerum hilang lalu ditanya berobat apa gak ada tapi kami ingat hadis nabi da'u marlokum bis sodako akhirnya kistanya hilang lalu kata dokter ibu gak perlu operasi nanti bisa hamil punya anak lagi istrinya senyum suaminya nangis sekarang ibu keren senyum semua bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam kitab waraib waraib ditulis oleh Syekh Abu Ammar al-Misri orang Mesir ada orang yang kena penyakit pergi ke Amerika gak sembuh-sembuh lalu kata dokter kamu pulang aja ke rumah makan enak tidur enak ibu bapak nanti kalau punya penyakit tiba-tiba dokternya ngomong makan enak tidur enak itu artinya malekal maut gak lama lagi sudah sampai penyakit gak ada obatnya akhirnya dia pulang dia sodako 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 wakak wakak setelah itu datang lagi ke Amerika Cek sehat walafiat dokternya heran pas nanya kamu makan apa terapi apa terapi nabi muhammad sallallahu 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 sallam dibawah naungan sodako ketika masih hidup jadi kalau ibu maniak suki swatan siapa yang bersedekah kain fahuwa fidhim matillah maka dia dalam tanggungan Allah perlindungan Allah sampai kain itu lapuk jadi kalau mau tidak lapuk tidak hilang tidak busuk yang paling bagus adalah wakak tanah karena tanah sampai hari kiamat layuhabu tidak bisa dikibahkan walayurasu tidak bisa diwariskan walayubahu tidak bisa diperjual belikan namanya tanah wakak itulah yang akan kita bebaskan nanti maka insyaallah selama tanah wakak itu masih ada dipakai untuk masjid maka insyaallah kita senantiasa dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin hati yang risau yang panas yang mudah bulana yang sudah mulai ingin berwakak tapi masih ragu-ragu maka dipuatkan dengan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilah ha illallah wallahu akbar wala hawla wala kuwata illah billah illah alih 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 kadang dalam hati itu ada berbisik sedekah apa enggak wakak apa enggak wakak apa enggak jangan wakak dulu anaknya masih sekolah jangan wakak dulu anaknya masih kuliah jangan wakak dulu anaknya mau nikah jangan wakak dulu cucunya mau lahir jangan wakak dulu kalau ada di dalam usir dia dengan zikir tapi kalau yang ngomong itu teman di sebelah itu langsung aja takbir sebelah Allah wakbar saudara-saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala uang disimpan bakhil medit kikir begitu meninggal dunia uangnya tinggal saya enggak bisa ngasih cash pak ustad saya ngasihnya pakai QRIS tinggal kris tinggal pakai scan nah cari mana scan kris langsung setelah itu transfer ke nomor rekening Muhammadiyah pencet-pencet habis mencet yo nangis 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 kenapa tangi-tangi kamu nangis kenapa rupanya salah ketik rencana mau ngetik lima seratus ribu terketik enam satu juta misalnya misalnya ini kalau saya lihat dari senyum bapak ibu ini minimal paling dikit satu orang ini tabungannya seratus juta dari bunyi aminnya seperti enggak yakin seratus juta ini per orang satu bank minimal tiba-tiba tertransfer untuk pembebasan tanah tertransfer satu juta berarti yang tinggal di bank berapa sembilan puluh sembilan tiba-tiba malamnya ninggal pertanyaannya yang dibawa mati berapa satu juta itulah yang dibawa mati itu pun karena salah transfer yang tinggal di bank berapa sembilan puluh sembilan diambil ibu semua betul bu saudara kini muliakan Allah subhanahu wa ta'ala setelah dia mati masuk yang lahat ditanya sama malaikat kamu mau hidup lagi mau mau berapa lama satu menit enggak bisa satu detik ya Allah berilah aku hidup walaupun satu detik kalau kamu bisa hidup satu detik kamu mau apa saya mau bersodapa enggak ada orang mati ketika ditanya mau hidup lagi mau kalau dikasih hidup mau apa lagi mau haji enggak mau jihad enggak mau kawin lagi enggak yang mau diapa mereka mau bersodapa kenapa mereka mau bersodapa karena pahala sodapa kes sebelum masuk surga kalau haji nanti haji mabrur balasannya surga tapi sodapa wakaf langsung di alam kubur ngalir 24 jam sampai hari kiamat betapa beruntungnya orang yang menyelesaikan pembangunan masjid kita masjid apa ini masjid at-taqwa dan satu lagi juga masjid at-taqwa mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang dapat amal jariah mengadir sampai hari kiamat lama hidup banyak dirasa jauh berjalan banyak dilihat lama jadi ustad banyak yang curhat ustad somat ya pak haji doakan saya supaya selesai bangun masjid saya ketemu sama bapak-bapak sudah tua berapa masjid pak haji yang sudah bangun 99 rencananya pak ustad saya ketemu lagi sama bapak-bapak umurnya 85 tahun apa resep bapak umur 85 tahun saya ada satu doa ustad apa doanya pak ya Allah matikan saya setelah masjid ini selesai terus masjidnya gak saya selesaikan sampai sekarang masih hidup orang dan saya gak pernah selesaikan masjid maksud pak haji gimana saya bangun satu masjid ketika masjid ini udah mau selesai saya bangun lagi yang baru nanti yang ini udah mau selesai saya bangun lagi dan saya berdoa ya Allah matikan aku kalau masjid ini udah selesai ini bapak ibu boleh juga tiru terakhir yang dimulihkan Allah ternyata manusia ini ada saja caranya untuk nakal nakali Allah apa mulai begitu pak ustad nabi sedang di dalam rumah lalu datang sahabat mengucapkan salam assalamualaikum ya rasulullah nabi sedang bertamu ke rumah sahabat nabi di luar sahabat di dalam assalamualaikum dia diam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dia diam assalamualaikum warahmatullahi 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 tiga kali baru dia buka kata nabi kamu dari tadi ada di dalam ada ya rasulullah kenapa kamu gak nyauh sekali saya mau dapat salam tiga kali saudara yang dimulihkan Allah dia dapat salam tiga kali rahmat tiga kali barokah tiga kali assalamualaikum warahmatullahi kita disini sudah dapat salam berapa kali dari protokol dari tokoh masyarakat dari khori dari usat somat assalamualaikum selamat rumahmu selamat hartamu selamat anakmu selamat suamimu dari pelakor warahmatullahi semoga Allah merahmatimu mengasih sayangimu warahmatullahi barakah hartamu sehingga bisa berwakaf berzakat berinfah dan bersodakon barakah anakmu menjadi anak penghapal Quran mujahid bisahidillah barakah rizkimu sehingga dengan rizkimu itu kau bisa menyantungi anak yatim nah mudah-mudahan kita termasuk yang dapat selamat rahmat dan barakah insya Allah amin yang kelima untuk apa kita bersodakoh ini karena setiap pagi ada dua malaikat yang mendoakan apa kata malaikat Allahum mahti munfiqan khalafah ya Allah orang yang membebaskan tanah masjid at-takwa berilah dia ganti saudara-saudara kita tadi yang ketika saya datang saya dengar ada lelang dan yang sudah menyiapkan untuk lelang 25 juta maka malaikat mendoakannya berilah dia ganti amin lalu bagaimana dengan orang yang tidak bersedekah tidak wakaf ketika di lewat kota pura-pura ketika dibangunkan kamu gak ngisi waduh dompet saya tinggal itu katanya tinggal itu bawa dompet 2000 untuk parkir Allah maha adil Allah kirim juga malaikat apa kata malaikat mendoakan yang bahil yang pulih Allahum mahti mumsikan talafa orang yang bahil binasakanlah dia ya Allah bukan saya itu Allah yang kirimkan malaikat dan malaikat itu gak berdosa malaikat kalau ngomong pasti makbul makanya yang gak bersedekah saya bukan nakut-nakuti lihat aja nanti pas pulang biasanya awal-awalnya pertama sendal ilang habis itu gak jauh helen ilang terus gak lama setelah itu istri ilang mudah-mudahan semuanya selamat insyaallah amin ya rabat alamin yang keenam ini usah nyampaikan sampai yang keberapa ini sampai panitia yang ngasih tau lelang masih lama nih panitia yang keenam kenapa kita mesti bersedekah sebab ada tiga orang sahabat nabi terjebak di dalam gua tau gua gua yang paling banyak di Jakarta siapa lu siapa gua gua lobang batu di gunung dia datang hujan grimis dia pun masuk ke dalam gua nunggu hujan berhenti tiba-tiba batu bergelinding dari atas menutup pintu gua terkunci gak bisa miss call zaman dulu belum ada handphone bisa mati lapar dalam maka mereka bertawassul kepada Allah hadisnya ada dalam sahih Bukhari yang pertama ya Allah saya punya pembantu pembantu saya mau gajian gajinya saya pegang dia gak muncul muncul pergi gak pulang-pulang mungkin nama pembantunya Toyib akhirnya uang gajinya saya belikan ke kambing kambingnya beranak pinak banyak setelah sekian tahun dia datang lalu saya panggil dia eh pembantu sini sebentar kalau bahasa kampung saya come here a minute ada apa bos dulu kamu pergi gak ngambil uang gaji kan iya gajimu saya belikan kambing iya itu kambing oh mohon maaf itu kambing semua punya kamu itu kambing semua punya kamu lalu pembantunya ngambil kambing podok abis abis semua gak disisakan satu pun lalu dia berdoa pada Allah ya Allah pembantuku itu mengambil kambingku semua satu pun gak ada yang dia sisakan parah juga pembantuku itu kalau memang aku ikhlas karena engkau sedekah ini bukakanlah pintu gua ini terbuka pintu gua tapi masih belum bisa keluar karena terbukanya hanya sedikit yang kedua berdoa dengan tawasul ya Allah setiap saya pulang ke rumah saya bawa susu kambing istri saya kelaparan anak saya nangis tapi saya tidak beri istri dan anak saya saya tunggu sampai ibu ayah saya bangun saya pulang ibu ayah saya sudah tidur orang zaman dulu bapak ibunya cepat tidur beda sama bapak ibu sekarang karena nonton Real Madrid Barcelona besok pagi dia bangun saya kasih susu ke ayah saya ke ibu saya setelah mereka minum baru sisanya saya kasih istri dan anak saya kalau memang bakti saya ini bisa mengambulkan doa bukakan pintu gua ini ya Allah terbuka sedikit tapi masih belum bisa lewat maka yang ketiga karena mereka bertiga di dalam berdoa ya Allah saya jatuh cinta dengan sepupu saya maaf maaf kami hampir melakukan perbuatan zina begitu kami hampir saya tidak jadi melakukan karena saya takut kepadamu ya Allah kalau rasa takut ini pun bisa dijadikan tawassul maka bukakanlah pintu gua pintu gua pun terbuka mereka bisa lewat seandainya kita orang yang keempat di gua itu dan apa amalan yang bisa kita panjatkan kepada Allah dengan tawassul moga-moga yang bisa kita panjatkan adalah ya Allah saya pernah membebaskan tanah masjid at-taqwa kendal maka bukakanlah pintu gua ini mudah-mudahan begitu amin tapi pernah saya tanya seandainya kamu orang yang keempat apa amal kamu ya gak perlu Pak Ustadz kan pintunya udah terbuka selera yang dimuliakan Allah orang yang mau beramal itu perlu seribu dalil tapi orang yang tidak mau beramal gak cukup satu dalil karena dia sudah punya seribu satu dalil orang mau beramal gak perlu dalil tapi orang yang gak mau beramal dia punya seribu satu dalil berdalil untuk tidak beramal mudah-mudahan kita semua termasuk yang beramal insyaallah amin yang ketujuh kenapa kita mesti bersedekah berwakaf sebelum Ustadz jelaskan sedekah wakaf apa bedanya sodakoh zakat wakaf imfah kalau wajib namanya zakat zakat emas 85 gram yang dikeluarkan 2,5% kalau zakat uang 85 gram 1 gram 1 gram 1 juta 85 juta kalau zakat kambing 40 ekor keluar satu kambing kalau zakat ontak 5 ekor ontak keluar satu kambing nah kalau zakat ini yang paling tinggi di bawah zakat infak infak itu infak duit infak makanan kalau di bawah infak lagi adalah sodakoh ini yang paling bawah sodakoh sodakoh ini gak mesti benda tabassumika fi wajihi ahika sodakoh senyummu ke wajah temanmu sodakoh jadi kalau gak bisa ngasih semen senyum aja setiap ketemu orang makanya kotak itu jangan ditulis kotak sodakoh tulis kotak infak karena kalau kotak sodakoh lewat eh itu pas lewat yang paling ringan sodakoh tabassumika fi wajihika atika sodakoh likuli sulamamingkum sodakoh ngangkatkan meja sodakoh likuli tasbihatin sodakoh subhanallah likuli takmidatin sodakoh alhamdulillah likuli takbiratin sodakoh subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar zakat infak sodakoh lalu wakaf wakaf mesti ada empat rukun yang pertama bapak yang berwakaf yang kedua pengurus masjid yang nerima wakaf yang ketiga ada ijab kobul saya wakafkan tanah ini untuk bangun masjid saya terima kata nazir pengelola wakaf ada yang diwakafkan tanah yang sekarang dalam bentuk uang yang akan dibelikan ke tanah empat yang berwakaf yang nerima wakaf yang diwakafkan ijab dan kobul maka wakaf gak bisa pakai kotak yang tulis kotak wakaf ya gak bisa karena orang gak berakat dengan kotak belum pernah saya ketemu orang akad wahai kotak aku wakafkan uang ini lalu kotaknya jawab aku terima aku terima aku terima kenapa kita gak bisa berwakaf dengan mesin karena mesin tidak ada niatnya mesin gak bisa berniat yang bisa berniat itu manusia sedangkan yang membedakan amal bukan amal adalah ni niat in amal amalu din niat segala amal itu diawali dengan niat berikutnya yang ke yang ke delapan yang ke delapan kenapa kita perlu bersodakoh karena sodakoh artinya benar sodakoh Allah al-azib sodakoh benar kalau memang benar kamu mencintai anak saya mana buktinya sodakoh sodak artinya mahar anak laki-laki yang sering datang ke rumah ibu mengunjungi anak gadis ibu besok tulis di depan pintu kalau memang kau jantan perkasa jangan cuman datang bawa mawar tapi datang bawa mahar apa bukti cintamu benar mahar mahar sodakoh sodakoh maha benar sodakoh benar cintanya untuk nikah sodakoh bukti benar imannya kepada Allah apakah bapak ibu beriman kepada Allah takut sodakohnya keluar maka beriman saya mana buktinya di ujung lidah di tepi bibir gombal maka iman yang benar adalah dia tunjukkan dalam bentuk sodakoh maka di bab benar semuanya pintu besarnya ibarat rumah dia adalah sodakoh nama rumahnya rumah sodakoh tapi di dalam rumah itu ada ruang tamunya ada dapurnya ada pekarangannya nama rumahnya sodakoh di dalamnya ada kamar zakat ada kamar infak ada kamar wakaf sampai disini jelas kalau ada orang yang bilang itu ceramahnya tidak jelas berarti perlu pakai kacamata sederhana dimuliakan Allah berikut yang ke yang kesembilan apa yang membuat kita ini perlu bersodakoh kata nabi sallallahu alaihi wasallam perumpamaan orang yang bersodakoh berwakaf berinfak berzakat seperti menanam satu biji ambatan sabah sanabil tumbuh tujuh cabang tumbuh seratus dua ratus tiga ratus empat ratus lima ratus enam ratus tujuh ratus kendal ini subur atau tandus saya yakin kendal ini subur mana buktinya di atas pentas tanaman menghijau biasa beginilah suburnya tanaman begitu dia tumbuh satu biji tumbuh tujuh cabang satu cabang ada seratus biji tujuh ratus wallahu yudaifu lima yasha Allah melipat gandakan lebih banyak lagi wallahu wasi'un alim Allah lebih banyak karunianya mudah-mudahan Allah memperbanyak karunian untuk kita insyaallah amin ustaz somat ini ngomong sodakoh 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 ustaz somat sendiri ada yang sodakoh saya buat pondok namanya ma'ahad az-zahra ustazah fatimah yang ngurus satu tahunnya SMP kelas siji kelas loro kelas telu selawih 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 25 orang 25 orang 25 orang gratis 75 yang SMA selawih 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 75 75 tambah 75 150 dari mana uang ngasih makan santri 150 dari uang youtube jadi bapak ibu kalau nonton video ustaz somat ibu kan sering nonton bapak nonton pas malam mau tidur habis itu saya yang nonton bapak ibu sampai subuh habis subuh bangun tidur ustaz masih ceramah juga lagi itu duitnya semua masuk ke rekening yayasan saya gak ngambil satu bulannya sekitar 100 sampai 120 juta habis untuk beli beras beli minyak gaji guru bayar listrik bayar lampu dan lain sebagainya jadi walaupun bapak ibu nonton ceramah sebenarnya bapak ibu sudah membantu pesantren jangan lupa tonton subscribe like share and comment kenapa ustaz jelaskan ini supaya jamaah ini tahu apalagi ada yang suka fitnah-fitnah saya itu abdul samad beli mobil dari duit youtube kamu kok tahu dari mana saya dengar bunyi kenalpotnya tuk 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 bapak ibu yang diulakan Allah subhanahu wa ta'ala maka saya mau nyampaikan ini supaya jangan sampai ada orang ngomong surah abu sunat ngomong saja sodakoh sodakoh jangan sampai dia tidak pernah sodakoh ada tapi insyaallah kita bersama-sama kalau sendiri terasa berat tapi kalau kita bersama terasa ringan satu miliar nampaknya berat tapi kalau kita bersama-sama ramai-ramai saya yakin dan percaya selesai acara ini lunaslah tanahnya insyaallah amin 10 jari saya angkat sebelas dengan kepala memohon bersimpuh kepada bapak ibu tolonglah habis acara ini lunas soalnya kalau enggak ini saya mempertaruhkan harga diri nama Abdul Salman bisa ya insyaallah jadi bunyinya lemas badan saya ini Ustaz jangan ngomong gitu ini jamaah ini orangnya ikhlas-ikhlas tawaduk-tawaduk ngomongnya memang begitu tapi insyaallah selesai acara ini lunas masjidnya bersama kita di masjid At-Taqwa bersama pula nanti kita di surga Jannatul Firdaus ibu kalau ninggal nanti mau masuk surga sama bapak bapak mau masuk surga sama ibu saya pernah tau siyah bukan dikendal di tempat lain ibu mau masuk surga sama bapak melu bapak mau masuk surga sama ibu saya heran selesai acara atau usia ada satu bapak-bapak nanya saya kalau ninggal masuk surga ketemu istri saya lagi iya saya bilang terus dia lama meneng terus dia tanya bapak kok dia kenapa masa ketemu lagi Pak Ustaz di dunia saya udah gak tahan Pak Ustaz bapak gak tahan kenapa saya bilang saya Pak Ustaz setiap per jam ditanya bapak dimana pulang jam berapa kunci motor mana gaji mana terus dia tanya lagi kain sarung yang ada di tas itu sudah dipakai sholat apa belum baju putihnya dipakai sholat atau belum pecinya saya bilang itu bukan istri pak terus itu bina dari surga bapak ada yang begitu bapak sedang berada di rumah surga bayti jannati rumahku adalah surgaku ibu-ibu begitu semua tengahku semua oleh kawan bapak jangan takut jangan sedih bapak jangan jadi istri yang merasa penuh penderitaan bersama istri bapak jangan jadi suami yang ketakutan sekarang banyak suami takut namanya istri ikatan suami takut istri kalau ada suami yang selalu merasa menderita tertekan saya khawatirnya nanti keluar namanya komisi perlindungan suami jaking banyaknya suami tertekan saya pernah ditanya sama jamaah usah sama iya gimana kalau suami itu tertekan waktu hidup saya bilang suami yang tertekan menderita itu nanti kalau dia mati itu dia nanti pas dikubur gak kena azab kubur kenapa karena pas malaikat ngomong azab kata malaikat satu lagi yang ini gak usah kita azab karena udah terlalu azab di dunia bapak sama ibu gak bisa bersama kalau tidak punya visi misi yang sama ibunya mau sodakoh kata bapaknya jangan bapaknya mau sodakoh kata ibunya sayang tapi kalau kalian sama-sama ingat mati ingat bahwa dunia sementara ingat bahwa kita akan menghadap Allah barulah jadi 25 juta per paket jangankan itu lebih dari itu pun bisa yang ditawarkan panitia 25 bisa saja satu bapak beli 3 paket 4 paket dan saya ambillah semuanya semua karena Allah tapi bukan berarti yang bayar mengambil naik ke atas bukan karena Allah semuanya karena Allah karena kita merangkat ini tapi katanya Pak Ustadz jangan meriak lewat kotak di depan uang sudah kita pegang 100 ribu kenapa kamu gak jadi masukkan ke kotak saya takut riak gak jadi memasukkan sedekah karena takut dipuji orang namanya riak gak jadi masukkan karena takut dipuji riak memasukkan duit ke kotak biar dipuji orang apalagi ngasih kamera ke kawan tolong live live nanti pas kotaknya lewat kasih tau ya pakai slow motion lagi terus sudah lewat kotaknya gimana bro mohon maaf lupa mencet ulang sekali lagi gak jadi sedekah karena takut riak itu adalah riak jadi sedekah biar supaya dipuji orang syirik lalu yang benar itu bagaimana laksanakan saja lewat kotaknya masukkan saja ada lintasan dalam hati istifat beli satu paket 25 juta ambil hadiah souvenirnya naik ke atas foto cetak tempel di dinding rumah nanti kalau anaknya nanya papa ini gambar apa ini gambar dulu waktu pembebasan tanah 25 juta supaya saya mengajarkan kamu dan anakmu istrimu kamu juga melakukan yang sama itu papa dengan siapa itu souvenir diberikan masjid diserahkan oleh usad soma usad itu kemarin kemana usad itu sudah saya yakin bapak dan ibu melihat itu akan mendoakan makanya fotonya nanti dicetak kira-kira sebesar ya balik oh besar sekali foto saya kenapa panitia mencetak besar-besar karena mereka tahu saat soma itu orangnya kurus jadi dicetak fotonya besar sampai giginya pun sebesar kampan istighfar supaya jangan sampai hati kita rusak astagfirullah rabbal baraya astagfirullah minal khataya saya gak bisa istighfar yang pakai lagu lagu gitu istighfar biasa astagfirullah al-azim astagfirullah al-azim astagfirullah saya orangnya istighfar itu lebih khusus dalam hati pak ustad jangan gara-gara mau banyak target seratus ribu lalu bunyi istighfarnya gak jelas lagi seperti dapat gorengan panas Allah mudah-mudahan istighfar kita termasuk istighfar yang diberikan Allah balasan tiga siapa yang melazimkan istighfar segala kesempitan hidupnya diberikan kelapangan segala kesusahannya diberikan kebahagiaan diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka amin ya rabbal berikutnya yang ke 10 yang terakhir nanti kalau ada yang nanya apa yang disampaikan ustad abdul somad tadi 10 manfaat wakaf apa aja yang 10 gak ingat yang gak ingat jangan berkecil hati itu ada kamera di belakang pakai tiang ada 4 disini ada 5 mohon maaf itu kamera hidup kan mereka udah kasih oke karena di beberapa tempat saya pernah tahu siyah ada kamera saya tanya mohon maaf di kamera mohon maaf ini mati semua terus ini dipasang untuk apa gaya-gaya aja orang kendal kejamatan boja tidak mau gaya-gaya mereka beramal karena lillahi ta'ala lalu kenapa kita bersedekah untuk apa kita bersedekah ini karena Allah ta'ala sedang menguji kita ada yang diuji dengan matanya diberikan Allah kesabaran ada yang diuji dengan sakitnya meninggal mangkrut tapi ada orang yang diuji dengan harta diuji dengan harta itu bukan berarti fakir miskin fakir miskin diuji ketidakadaan harta sabar tapi orang yang diuji punya harta disitulah banyak orang yang tidak lulus orang kaya dengan orang miskin yang banyak lulus yang miskin apa yang kaya? yang miskin banyak yang sabar tapi yang kaya disitulah dia gagal waktu miskin waktu susah subuh zuhur asar maghrib insya duha takajud di mesin begitu sudah mulai rezekinya lancar setahun ketemu cuma sekali idul adha mau ngambil kupon daging kurban solat jumat masbuk terus khotib sudah selesai turun padokal mati solat baru maju ke depan itu pun bawaan tapi begitu manusia dalam keadaan susah miskin melarat makanya ini adalah ujian banyak orang tidak lulus ujian kaya tapi lulus ujian miskin maka saya yakin dan percaya saudara-saudara saya di kecamatan Boja Kabupaten Kendal Jawa tengah ini insyaallah lulus dengan ujian harta ini harta itu hanya sampai di ujung jarinya di tanda tangannya di transfernya tidak sampai masuk ke hatinya insyaallah amin ya rabbal alamin itulah 10 berkah daripada manfaat bersodafah berwakaf berimfah mudah-mudahan kita semua diberikan ke lapangan hati dan ke lapangan rezeki ada orang yang rezekinya lapang hatinya sempit ada orang yang hatinya lapang rezekinya sempit tapi kalau saya lihat bapak ibu ini semua hatinya lapang rezekinya lapang kantongnya pun lapang insyaallah amin ya rabbal alamin itulah yang dapat saya sampaikan saya kembalikan ke panitia saya duduk menunggu nanti dipanggil ke atas untuk penyerahan dan foto bersama mudah-mudahan Allah memberkagi acara ini dan kita mendapatkan awal jahiyah insyaallah amin ya rabbal alamin terima kasih saya tutup dengan pantun menutup menangkap puyuh di bukit selasi thank you dan terima kasih jangan kemana-mana kita lanjutkan setelah yang satu terima kasih selamat menikmati selamat menikmati